Hai guys welcome back to my youtube channel jadi di video kali ini aku mau sharing tentang kok bisa sih asi aku bisa lancar itu selain dari Allah subhanahu wa ta'ala kita juga ada yang namanya saha gitu ya usaha buat melancarkan asi ini yang pertama sebelum melahirkan aku ada yang namanya pijat laktasi dimana payudara kita itu dipijat dipencet-pencet itu aku sekitar tiga kali pijatnya dan yang ketiga itu udah dikeluarin si asinnya udah ada gitu ya terus dibersihin juga sama bidannya aku kemarin itu pergi ke bidan buat ngebersihin dan pijat laktasi itu ini aku lakuin di usia kandungan 8 bulan kenapa pijat laktasi ini bisa dilakuin pas hamil 8 bulan karena ini bisa memicu kontraksi dimana diharapkan si dede bayi itu bisa keluar gitu kan pas di usia kandungan yang seharusnya tapi kalau misalnya dibawah 8 bulan itu tidak dianjurkan untuk bisa pijat laktasi pijat ini aku lakuin tiga kali di bidan yang ketiga itu udah keluar asinya terus dibersihin juga yang item-itemnya diputing ya jadi kalian juga bisa coba tanya-tanya ke bidan untuk pijat laktasi atau misalnya mau pijat sendiri juga nggak apa-apa bisa banyak di YouTube atau di Google juga terus yang kedua aku minum suplemen yaitu memuung ya di sini aku nggak endorse ya jadi memuung ini aku minum dan ternyata Alhamdulillah bisa melancarkan asih gitu ya itu aku minum selama satu bulan sebelum melahirkan itu ya jadi itu aku minum terus sama plus hamil aku udah nggak minum lagi ya tapi aku ganti sama pelancar asih yaitu memuung nah itu aku minum sebulan sebelum melahirkan nah terus ketika melahirkan gimana sih caranya biar terus-terusan ada asinya misalnya kita udah pijat laktasi sebelumnya terus udah minum memuung tapi belum ada susunya air susunya kita harus nyusuin terus dokter tiwi kita bener-bener harus menyusuin terus tapi harus sabar kalau misalnya yang belum ada nggak keluar asinya jadi itu pasti keluar kok tapi sabar itu loh kata dokter tiwi yang ada di YouTube dokter spesialis anak yang hits gitu ya nah disitu kalau aku kemarin Alhamdulillah langsung keluar asinya jadi dede bayi tuh udah bisa langsung nyot 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 gini ya kita tuh memang harus nyusuin langsung jadi jangan diperah kenapa kalian berbeda hasilnya dengan diperah dengan di susuin langsung ya kalau aku aku lebih suka disusuin langsung daripada diperah kenapa karena kalau diperah itu ya kalau urgent banget ya oke lah kalau misalnya emang ibu-ibu yang bekerja ya pasti wajib ya diperah gitu tapi kalau misalnya kita yang nggak kerja langsung aja susuin di ini biar steril kalau misalnya aku pribadi jadi kenapa nggak mau diperah aku tuh males nyuci botolnya terus aku harus ngetin aku harus cetok itu tuh bener-bener butuh energi waktu terus udah gitu aku juga butuh uang juga kan buat beli perahnya sama apa asih-asi ya kayak plastik asih gitu taruh kokasit kan sekali pakai terus belum lagi kita harus cuci botolnya itu makan waktu banget aku menurut aku itu malesin jadi mendingan aku langsung sep gitu di di nenenin langsung kalau kita nenenin langsung juga si otot-otot bayinya itu bukan cuman belajar di mulut aja tapi kalau kalau pakai dodot ya kan cuman pakai ini aja ya mulutnya aja tapi kalau misalnya kita langsung nenenin itu bener-bener si bayi itu belajar otot ya sini 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 kata dokter tuh ya semua dia usaha gitu karena kan kalau yang namanya langsung nggak kayak dodot yang langsung keluar banyak tapi kalau langsung itu dia pasti ada usahanya dulu buat keluar gitu selain itu si dede bayi juga merasakan apa yang ibunya makan kayak misalnya contohnya ibunya makan rendang yaitu dia bakal ngerasain rasa-rasa itu rendang terus emi pokoknya segala macem makannya kenapa ketika nanti ibunya mencret bayinya juga ikut mencret kayak gitu karena dia merasakan apa yang ibunya makan jadi bener-bener tahap-tahap memberi asih ke bayi direct itu bener-bener penting banget selain itu memperlancar asih sendiri itu juga minterin si bayi itu yang ketiga dengan cara tradisional bisa dengan daun katuk kalian bisa searching aja di Google ternyata kan ngomong itu si komposisinya adalah daun katuk itu sendiri cuman mungkin biar lebih gampang praktis ya udah itu kan tinggal diminum gitu ya nah selain memuung ya aku juga minum suplemennya itu dengan susu-susu almon ya yang aku konsumsi karena kan yang namanya melahirkan itu pasti ingin minum yang manis gitu pasti itu jadi aku stok susu-susu suplemen pelancar asih dibanding aku stok kopi teh kayak gitu jadi aku jadwal ini misal pagi-pagi aku suplemennya memuung plus susu almon terus nanti sorenya teh tehnya juga yang teh dimana mengandung pelancar asih terus nanti malam jam 12 aku harus stok bener-bener teh manis karena kayak rasanya haus gitu abis nyusuin tuh pasti haus 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 jadi apa busu itu bener-bener harus happy dengan makanan-makanan yang kita konsumsi tapi lebih baik kita konsumsinya yang memperlancar asih itu sendiri memperlancar asih selanjutnya adalah dengan diperas ya semakin kita peras semakin banyak asih kita buat pancingan kita juga bisa meras asih kita gitu ya jadi diperas simpan di kulkas simpan di kulkas jadi suatu saat dititipin juga kita nggak nggak khawatir dia ini ya tapi itu kalau bisa sih kadang jarang-jarang gitu ya di kayak gituin aku juga selama ini selama 4 bulan punya bayi baru mungkin tiga kali dia pakai asih peras karena males juga sih meras-meras-meras terus simpan habis gitu yang ada mubazir gitu sih asihnya di kulkas itu jadi mendingan langsung direct-direct nanti kan semakin dia nyusu semakin si asih kita mengeluarkan sesuai dengan kebutuhannya terus kita juga harus tahu cara menyusui si anak baiknya itu bener nggak dia menyusui-nyusui gini omot atau cuman gini nah itu kalian harus juga khawatir kalau misalnya si anak itu cuman nyedot putingnya aja bukan yang sampai gini gitu yang bener itu sampai bener-bener si apa itu yang coklat di kita tuh setelah puting itu bener-bener tertutup karena apa di situ bener-bener masuk si asihnya tapi kalau cuman sampai putingnya di putingnya doang itu dikhawatirkan dia itu tidak menyedot jadi kenapa berat badan bayi ada yang nggak nambah itu karena si anaknya cuman nyedot doang gitu tuh dan dia tuh salah menyedot susunya sehingga si susunya nggak keluar kayak gitu guys atau nggak rewel atau apa Nah itu perlu dipertimbangkan jadi bukan kita aja yang belajar menyusui tapi anak juga belajar cara nyusu yang bener jadi intinya sih sebenarnya disusun aja terus nanti juga dia pinter tersendiri kok justru pas aku kasih dot dia tuh nggak mau nggak mau gitu ya tapi karena mungkin nanti haus lama-lama jadi mau itu tiga kali aku kasih dot dia mau-mau aja sih terus perihal puting ya puting susu ibu jadi kalau yang aku tuh memang sih susunya kecil tapi putingnya besar itu lebih menguntungkan banding ibu-ibu yang putingnya menonjol gitu itu bisa dikonsultasiin ke ini aja ya guys habis ke polilaktasi atau misalnya kalian bisa coba dulu buat beli puting boong-boongan gitu itu juga kata temen aku dia beli yang kayak gitu sih tapi kalian bisa coba atau searching gimana kalau misalnya posisi putingnya itu tidak keluar gitu Oke guys mungkin itu aja di video kali ini cara memperlancar asli semoga teman-teman tetap semangat ya buat nyusuin anak-anak ya jangan sampai menyerah semoga video ini bermanfaat I help buat kita semua thank you for watching see you on the next video